Tisha Ernie, sebuah nama yang kini menjadi perbincangan hangat di kalangan publik, terutama setelah dilaporkan oleh seorang perempuan warga negara Korea bernama Ami BMJ atas dugaan perselingkuhan dengan suaminya, Aden Wong. Namun, siapakah sebenarnya Tisha Ernie? Di balik sorotan media dan cerita-cerita yang menyeruak, mari kita telusuri lebih dalam mengenai profil sosok yang satu ini. Latar Belakang Tisha Ernie Sebelum terkenal sebagai seorang pedanggut dan terjebak dalam berbagai skandal rumah tangga, Tisha Ernie awalnya dikenal sebagai seorang sales promotion girl, SPG, yang bergerak di bidang promosi untuk merek rokok dan alat kesehatan. Dilahirkan di Kendari, Sulawesi Tenggara pada tanggal 24 Juli 1995, Tisha kemudian merantau ke Jakarta untuk mengejar mimpi dan meniti karir di dunia hiburan. Perjalanan karir Setibanya di Jakarta, Tisha mulai menjajaki berbagai bidang, termasuk menjadi model untuk majalah-majalah dan konten dewasa. Namun, panggilan dunia hiburan yang lebih besar menyentuh hatinya saat ia memutuskan untuk terjun ke dunia tarik suara sebagai seorang penyanyi dangdut. Pada tahun 2021, Tisha merilis single berjudul, Aku Beruntung, yang dirilis oleh label rekaman naga suara. Video musiknya telah berhasil menarik perhatian lebih dari 105 ribu penonton dalam waktu dua tahun. Selain berkarir di dunia musik, Tisha juga aktif di platform YouTube, di mana ia mengunggah beberapa video cover lagu-lagu dari musisi lain. Keberaniannya dalam mengeksplorasi berbagai genre musik dan menampilkan bakatnya dalam bernyanyi telah memperluas jangkauan penggemarnya. Jejak di layar kaca Tidak hanya berkiprah di dunia tarik suara, Tisha juga mencoba peruntungannya di dunia sinetron. Ia sempat tampil sebagai figuran dalam salah satu sinetron populer, Ikatan Cinta, yang membuat namanya semakin dikenal di ranah industri hiburan tanah air. Kontroversi dan isu Meski telah meraih pencapaian dan popularitas dalam karirnya, Tisha tidak luput dari berbagai kontroversi dan isu yang mengiringi perjalanannya. Sebelumnya, ia juga terlibat dalam gosip yang menudinya sebagai orang ketiga dalam rumah tangga Sule dan Natalia Holscher. Meskipun Tisha membantah rumor tersebut, namun pengakuan yang viral dari AMI di media sosial beberapa waktu lalu telah kembali menyeret namanya ke dalam sorotan publik. Di balik gosip dan tudingan yang menghampiri, Tisha Ernie tetaplah seorang individu dengan perjalanan hidup dan karir yang unik. Melalui dedikasi dan bakatnya dalam dunia hiburan, ia terus mengukir namanya di hati para penggemar. Namun, seperti yang selalu dikatakan, cerita sebenarnya mungkin hanya diketahui oleh yang bersangkutan. Hanya waktu yang akan menjawab semua pertanyaan dan keraguan yang mengelilingi sosok Tisha Ernie. Terima kasih telah menonton!